Selamat datang di Petani Kampung Channel Berbagi pengalaman tentang seputar dunia pertanian dan perkebunan Yang selalu memberi inspirasi dan motivasi Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman Dengan saya Petani Kampung Channel Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan Kegiatan saya teman-teman Yaitu memperbanyak jambu air teman-teman Dengan cara di stek Yang sebelumnya saya lakukan perbanyakan Dengan menggunakan sambung susu teman-teman Dan Alhamdulillah sudah hidup Sudah saya pisahkan dari pohon induknya teman-teman Dan pada kesempatan kali ini Ini saya akan menggunakan cara stek teman-teman Ini adalah jambu air deli hijau Dan ini ada yang merah juga Ada jambu deli susu Terus ini ada Jeruk teman-teman Jeruk daun Yang biasa kita buat untuk campuran masakan Tapi sebelumnya terima kasih Untuk semua teman-teman yang selalu mendukung Dan masuk ke channel ini Semoga dalam melindungan Allah SWT Dan diberi kesehatan Amin Amin Ya Rabbul Alamin Untuk caranya Nanti saya akan tunjukkan Akan saya jelaskan dulu Satu persatu Supaya teman-teman Bisa paham dan Tahu caranya Yang pertama kita Isi polybag Dengan Tanah Yang sudah dicampur Dengan arang sekam Teman-teman Kemudian disiram Supaya lembab Dan Kita mulai saja Teman-teman Untuk bahan-bahannya Yaitu Pucuk atau batang Bahan stek Dan Jangan lupa plastik Untuk pembungkusnya Juga Rangsang Akarnya Saya gunakan Bawang merah Teman-teman Yang pertama Kita lakukan pembungkusan dulu Teman-teman Untuk Batang steknya Supaya Supaya Mudah Untuk Menangkapkannya Kita ikat Terlebih dahulu Teman-teman Kita pangkas Daun-daunnya Teman-teman Supaya Untuk mengurangi Terjadinya penguapan Kita susahkan sedikit Daun Pada batang stek Nanti setelah kita ikat Semua Teman-teman Baru kita Tancapkan Bawang merahnya Kita oleskan Untuk Merangsang pertumbuhan Akar Teman-teman Dan untuk yang belum Subscribe Silahkan Di subscribe Di like Dan Jangan lupa Komentarnya Teman-teman Kritik dan saran Itu sangat Penting Dan perlu Bagi Saya Untuk kemajuan Channel Teman-teman Teman-teman Tetapi teman-teman Ini tidak menjamin Semua bisa hidup Teman-teman Tetapi Tidak semuanya Gagal Karena saya sudah pernah Mencobanya Ada yang hidup Dan juga Ada yang Tidak Teman-teman Tetapi Ini adalah Solusi Untuk Bagaimana caranya Kita memperbanyak Bibit Tanaman Tetapi Tidak Membelinya Teman-teman Dengan cara Seperti ini Kemungkinan Besarnya Bisa Berhasil Teman-teman Karena Jambu Air Itu Mudah Untuk Dicangkok Teman-teman Karena Mudah Mengeluarkan Akarnya Jadi Di Stek Bisa Mengeluarkan Akar Dan pada Bulan Kemarin Saya juga Stek Sawo Juga Mencangkoknya Alhamdulillah Sudah Hidup Teman-teman Dan Mengeluarkan Daun Semoga Sharing-sharing Saya Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Dan Bisa Menginspirasi Juga Teman-teman Nanti Setelah Hidup Teman-teman Kita Tanam Di Polidok Yang Lebih Besar Agar Bisa Berbuat Di Dalam Polidok Saya Membuat Seperti Ini Untuk Tanaman Tabu Lampot Teman-teman Yaitu Buah Dalam Pot Teman-teman Ini Salah Satu Solusi Juga Untuk Ketarangan Dengan Yang Sempit Teman-teman Sekarang Kita Sudah Selesai Mengikat Semua Tinggal Kita Tancapkan Pada Perangsang Akarnya Teman-teman Langsung Kita Tancapkan Saja Teman-teman Ip Oh Teman-teman Tepuk Tarang 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 Günter Tarang 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 setelah selesai teman-teman baru kita siram supaya kelembabannya terjaga teman-teman satu siung bawang merah cukup untuk 8 polybag teman-teman selamat menikmati selamat menikmati gunanya pembungkus ini untuk supaya kelembaban udaranya terjaga teman-teman jadi penguapan tidak keluar agar tidak layu teman-teman sekarang kita siram kita taruh di tempat yang terbuka teman-teman jangan sampai terkena matahari sekarang pekerjaannya sudah selesai teman-teman sudah kita tansapkan semua dan sudah kita siram semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua cukup sekian saya stek jambu dan jeruknya teman-teman teman-teman setelah satu bulan atau satu bulan setengah nanti apabila ada tanda-tanda kehidupan keluar akar teman-teman dia akan mengeluarkan tunas baru dan akan saya periksa akarnya juga teman-teman terkadang stek itu PHP teman-teman dia tetap mengeluarkan pucuk daun tetapi akar dia tidak keluar itu yang saya rasakan pada waktu stek manga teman-teman karena manga sangat sulit tapi kalau dengan sambung pucuk manga mudah untuk berhasil teman-teman ataupun juga sambung pucuk nah sedangkan untuk jambu air di setek sambung pucuk dan sambung susu itu sangat mudah teman-teman cukup sekian review kegiatan saya teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani milenial selamat menikmati